Hi guys welcome back again to Alia Max YouTube channel jadi hari itu aku mau masak ini ikan asin makanya videoku ya kalau enggak masak unboxing soalnya aku bingung mau bikin video apa dan itu aku masak ikan asin masak asam kemarin tuh sebenarnya aku sudah sempat masak ikan asin ini tapi bumbunya kurang lengkap jadi rasanya seadanya hari ini aku mau masak ikan asin masalah asapnya yang enak ini aku udah ambil ikan asinnya dari freezer ini limit-imit loh makan ikan asinnya biar enggak cepat habis soalnya kemarin aku jantip itu cuman mati loh loh masak lagi ya Allah guys ada kueku waktu bikin kue torte kue tapi aku dulu enggak pandai ini enggak pandai mau dekor kue jadinya ya seadanya aja kita bisa jadi besi next makan juga banyaknya aku dari lombok kita keluarkan semua bantahannya untuk hijau Oh iya aku masakan juga di sini biar ada kainnya gitu di kampung tutup-tutup aduh gue gering-gering sih buka lagi aku berdiriin kameranya dulu baru kita langsung siap-siapin si bumbu masak asamnya Hai bagaimana sudah aku siapin please belum kita masak rambut harus digunung-gungung nah kita mulai aku udah rebus air juga untuk menambah ikan asinnya tuh coba aku menyimpan ikan asinnya ini berdobel-dobel kayak gini emm plastik pusatnya ada bau hmm nyaminnya segini aja kayaknya cukup oke kita masukkan lagi di sini sudah tinggal ditaruh di freezer ini mau aku rendang pakai air panas biar enggak terlalu asin sekarang aku mau potong-potong kampung dulu mahal kampung eh ini aku beli kampungan banget menurutnya kalau nggak salah tiga euro tiga euro 80.000 baru aja pokoknya kalau makan-makan Indonesia ini semuanya harus diimit-imit guys belit ini aku mau masak ikan asin soalnya mumpul si Max kerja guys jadi kita bisa masak ikan asin di rumah ini ada smex bisa menjadi masalah rumah tahun ya aku beli kemarin lombok ijo harganya 1 euro 50 cent tapi ini untuk ikan asinnya aja si kalau kampungnya cuma pakai lombok merah aja lagi kalau lombok merahnya ini lagi di sekolah gimana ya 20 euro 20 euro 19 cent coba lihat bawang biar biar rasanya sama banget ini awam Asia ini segini berapa isinya empat biji isinya 2 euro g4 biji astagfirullah pokoknya semua-semua disini tuh makan semua makanan kita disini mahal ini imit-imit ini masaknya ya guys aku buka-butain balong dulu ya Allah pedesnya biji mataku guys sekarang guys aku mau buka-butain balong dulu perbawangan kalau dicincang kalau buka nanti dulu aduh di mataku ya Allah tomatnya nanti sekarang guys aku mau ganti baju dulu soalnya kalau mau goreng-goreng tuh harus pakai baju yang sudah lama-lama itu loh biar nggak bau karena bau banget gak tau kenapa pokoknya sebenarnya disini tuh kalau goreng-goreng itu bau terus sama lagi ini ada ikan asin jadi aku harus ganti baju guys aku sekarang udah ganti baju dan sekarang aku mau goreng sih ikan asinnya ini ikan asinnya sudah aku potong-potong sudah aku cuci juga terus langsung aja aduh mau ku goreng pakai minyak jelantara minyak makas aduh kita taruh sini minyak udah kelihatan ya nah dia tak balik kameranya terus nyalain api sambil goreng ikan asin kita masak masi guys berasku sih ini aja ada di kasih udah nah ini guys aku kan menggore ikan asin sama megasak aku ini ini maku sih suara dong video soalnya aku menyalahin blower dan blowernya itu ribut banget terus belum aku menggoreng biasanya aku pakai ini juga kepala ini plastik sampah sih tapi enggak papa daripada bau kalau enggak gitu enggak tutup begini rambutku masih mau guys harus ditutup gini nah ini aman jadi rambut kita terhindar dari bau-bau minyak sudah aku goreng dulu ini aku gorengnya pakai blower jadi videonya aku matai videonya aku mute Oke so tuh ya Nah ini aku mau goreng si ikan asinnya dulu guys soalnya kalau sebelum masak asam itu ikan asinnya harus digoreng dulu atau ini karena sini juga udah aku cuci sama aku potong-potong tadi terus kalau masak ikan asin wajib ditutup biar enggak bau nah ini dirincing sebelahnya aku masukin bawang goreng bawang merah bawang putih untuk oseng-oseng si kangkungnya guys ini bawang lomboknya udah lumayan melayu jadi langsung aku masukin si kangkungnya guys tuh ini seru banget padahal kalau misalnya pakai suara tapi sayangnya blowerku ribut-betul jadi mau enggak mau aku harus mute lanjut ini aku masukin garam terus aku masukin masako soalnya aku pakai resepnya acilku dia biasanya pakai masako terus masukin gula wajib pakai gula kalau aku masak guys nggak tahu kenapa kalau oseng-oseng nggak pakai gula perasaanku tuh ada yang kurang gitu kangkungnya udah masak terus ikan asin juga udah selesai digoreng jadi ini aku langsung mau masak si ikan asin masak asamnya ini aku mau tumis bawang merah bawang putih sama bawang-bawang bayinya dulu dan ternyata guys aku lupa motongin si tomatnya ini aku mau potong tomat dulu sembari numis bawang merah bawang putihnya itu aku cuci dulu tomatnya tadi baru udah potong-potong potong dua aja sih ini soalnya tomat kecil gitu bawangnya udah layu langsung aja masukin si lombok merah sama lombok hijaunya guys Hai nah ini aku langsung masukin gula merah soalnya tuh gula merahnya itu biar warnanya tuh coklat gitu loh habis itu masukin ikan asin terus diaduk-aduk ini teputar-putar sudah aku ngaduknya habis itu langsung masukin air asam jawa atau air asam kamal ini guys tuh terus tinggal masukin gula secukupnya terus juga masukin totole jamur sama masukin si tomat yang udah dipotong-potong tadi guys ini masakannya sudah jadi sudah kebuka juga plastik di kepalaku ya terlalu kembali kameranya ya biar buat melihat semuanya ini dia jagoannya sudah ikan asin masak asam sama kangkung tetap sini sudah sabar aku makan aduh sama nasi sudah ini jendelaku terbuka semua kan ternyata tanggaku keluar kayaknya keciuman deh baunya semuanya jadi masalah sih ya udah deh guys itu aja yang mau aku share di video kali ini makasih udah nonton jangan lupa di subscribe dan di share videonya see you in the next video guys bye bye cus